Pria ini membawa pisang sebanyak 250 kg, dengan kecepatan 70 km per jam, melewati jalan. Bagi dia, mengerem hanyalah dekorasi. Dia sama sekali tidak menggunakan rem, karena setelah dipakai, dia akan menjadi lebih cepat. Burundi memiliki budaya seperti ini. Pekerjaan ini membutuhkan restu dari Dewi Keberuntungan. Keberuntungan yang baik? Dari malaikat, kesialan, makan akan menuju kematian. Balapan sepeda dengan aturan, mereka tidak akan mengikutinya, karena terlalu jauh dari gerbang hantu. Tidak cukup menantang, hari ini mari lihat bersama-sama. Jalanan bahaya di Burundi. Burundi adalah negara kecil di Afrika. Bisa dilihat kehidupan mereka seperti ini. Orang-orang berjalan, terutama mengandalkan 28 bar buatan Cina. Di sini, tidak peduli barang besar, atau barang kecil, akan diantar dengan sepeda. Burundi kaya dengan pisang. Tiap minggu, Magic Johnson akan datang ke sini untuk membeli pisang. Dia adalah pembuat bir pisang. Beberapa pisang ini diantarkan dengan sepeda. Johnson tidak berani mengantar dengan sepedanya. Karena dia tahu, hal itu akan membawanya cepat pergi dari dunia ini. Westbrook adalah seorang kurir pisang. Dia sangat berterima kasih. Dengan pekerjaan ini, ini adalah caranya untuk bertahan hidup. Hari ini mengantarkan pisang sebanyak 180 kg. Dan harus diantarkan ke tempat yang sejauh 15 km. Untungnya, saat berangkat, ada jalan turunan yang panjang. Sehingga membuatnya lebih mudah untuk menggerakkan sepeda. Di jalan ini, Westbrook tidak menggunakan rem. Tidak memerlukan SIM dan hanya menggunakan hati. Orang biasa tidak bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat. Dia tahun ini berumur 22 tahun. Tidak pernah sekolah. Mengendarai sepeda satu-satunya keterampilan yang dimilikinya. Setelah 45 menit. Dia sampai di tempat tujuan. Ini adalah desa tempat membuat bir pisang. Di Burundi ada bar 28. Merupakan simbol dari kehidupan yang berkecukupan. Berjalan di jalan. Ada gadis yang akan memberikan perhatian. Westbrook sangat muda. Tapi sudah memiliki istri dan dua anak. Membahas uang. Westbrook akan merasa segan. Dia berkata. Pekerjaan ini untuk menghidupi keluarganya. Bahkan celana baru saja aku sayang untuk membelinya. Dibandingkan. Dengan Johnson yang sangat kaya. Dia mengandalkan bir pisang untuk mendapatkan penghasilan. Menarik ekluar pisang dari tanah. Setelah matang. Baru akan diolah. Bisnisnya lumayan baik. Ada beberapa penduduk desa yang bekerja kepadanya. Pekerja menggunakan jerami. Lalu mengeluarkan cairan pisang. Kemudian memasukkannya ke wadah lalu difermentasi. Johnson sangat puas dengan bisnisnya. Lagi pula. Ada lebih banyak uang. Lebih dekat dengan rumah. Dan tidak ada bos yang bisa mengarahkannya. Bir pisang yang sudah difermentasi alkoholnya akan mencapai 40%. Membuat orang sangat mabuk. Kegiatan hiburan burundi tidak banyak. Setelah pekerja selesai bekerja. Mereka akan duduk dan minum bir bersama. Ini adalah waktu yang sangat dinikmati. Tentu saja, saat mengendarai sepeda tidak boleh minum alkohol. Minum alkohol tidak boleh menyetir. Tidak peduli mobil atau sepeda. Di jalanan sebelah tempat membuat bir pisang. Adalah jalan menuju ibu kota burundi yaitu Bu Jumbura. Supir truk, wad sedang menyetir di jalan. Dia sudah menyetir di jalanan ini selama 10 tahun. Wad juga seorang penyetir handal. Orang-orang memberi julukan The Flash. Tapi tiap kali melewati jalan ini. Dia tidak berani menyetir terlalu cepat. Karena dia tahu di belakangnya pasti banyak orang-orang seperti ini. Orang-orang yang suka dengan kecepatan. Akan bermain seperti ini. Terkadang juga bisa saling menyambung. Hal ini hanya bisa dilakukan di siang hari. Karena di pagi dan malam hari akan terjadi masalah. Bagi Wad yang mengikuti permintaan kecepatan. Hal ini membuatnya tidak bisa apa-apa. Dia hanya bisa mempercepat kecepatannya. Terkadang di depannya ada mobil. Atau ada lubang di jalan. Dia tidak sempat untuk menghindar. Tapi orang yang di belakang harus bertahan. Dan karena tidak sempat menghindar. Banyak orang yang meninggal. Kejadian ini tidak hanya sekali dilihat olehnya. Dia mengira kegiatan ini akan dilarang. Zimu juga seorang kurir dengan sepeda di Burundi. Dia sudah mengerjakan pekerjaan ini selama 5 tahun. Kali ini pisang yang diantarnya cukup banyak. Kira-kira 300 kg. Dengan sepeda kecil ini. Menanggung beban seberat itu. Di kondisi seperti ini. Dengan sedikit kesalahan. Akan menghilangkan kestabilannya. Hampir mendekati pintu kematian. Zimu masih ingin menjalani hidupnya. Mencari nafkah demi hidup dan mati. Dia berusaha memegang truk. Tentu saja. Demi mengurangi kecelakaan. Beberapa waktu dekat ini. Polisi lalu lintas di jalan bertambah. Lalu memeriksa mobil dan sepeda yang lewat. Akan ada beberapa penjual. Menggunakan kesempatan itu untuk menjual barangnya. Wat dengan cepat. Diberikan nilai 10 oleh polisi. Tapi, hal ini tidak terlalu efektif. Karena penyetir sepeda yang mendengar suara peluit polisi. Akan langsung melepaskan pegangan dari truk. Pemerintah menambah banyak polisi. Untuk melakukan pemeriksaan. Diperintahkan untuk tidak menangkap mobil. Tapi penyetir juga hanya melewatinah. Meski jarak ke Bujumbura semakin dekat. Di jalan semakin ramai. Jarak ke ibu kota hanya 40 km. Jalanan ini banyak sepeda yang ngebut. Mereka terkenal di seluruh negeri. Karena kurangnya pekerjaan. Karena barang yang mereka antar selalu paling berat. Lalu kecepatan juga sangat cepat. Orang yang meninggal juga banyak. Benar-benar membawa hidup dan mati. Zimu salah satu dari mereka. Dia bersama pacarnya tinggal bersama. Tapi mereka tidak memiliki anak. Karena pekerjaan Zimu beresiko tinggi. Mereka memutuskan setelah pekerjaan lebih baik. Baru memikirkannya lagi. Pisang di sini sangatlah murah. Satu sisir hanya seharga 60 ribu. Zimu membeli 250 kg pisang. Berpikir untuk mengantarnya ke ibu kota. Dan menjual lebih mahal. Dan mendapatkan keuntungan. Dia mengendarai sepeda. Dan mulai perjalanan hidup mati. Meluncur di jalanan dengan sepedanya. Dengan kecepatan cepat 60-70 km per jam. Bagian bahayanya adalah. Di saat pembelokan. Dia tetap tidak mengeram. Karena rodanya bisa pecah. Bila bertemu dengan hari hujan. Jalanan akan semakin licin. Dan kecepatan pun akan semakin cepat. Tetap tidak mengeram. Dia hanya terus melanjutkan perjalanannya. Membiarkan sepeda mengurangi kecepatan dengan sendirinya. Tapi sebelum itu. Dia hanya bisa berdoa dengan Tuhan untuk melindunginya. Tidak ada orang yang tahu sudah berapa banyak hal yang terjadi. Hingga pihak lalu lintas pun tidak mengumpulkan data. Jalan turunan sangat mudah. Tapi jalan mendaki sangat susah. Hal ini pun menambah suatu pekerjaan. Ada beberapa orang khusus yang membantu untuk mendorong. Dalam waktu 15 menit bisa mendapatkan 15 ribu. Pekerjaan Zimu. Selain membahayakan nyawa. Juga sangat menghabiskan tenaga. Dia tiap hari minum jagung untuk mengisi tenaganya. Dari sini ke ibu kota tinggal 15 km. Selanjutnya adalah jalan turunan yang panjang. Di jalan ini banyak terjadi kecelakaan. Tapi Zimu percaya dengan kemampuan menyetirnya. Dia berkata, Masih bisa. Sampai sekarang. Aku hanya pernah mengalami beberapa patah tulang. Muzi pada akhirnya tiba di tempat tujuan dengan selamat. Sekali lagi melewati dewa kematian. Dia ingin mengantar ke toko pertama. Dan berada di ujung kota. Berhenti dan meletakkan sepedanya memerlukan beberapa keterampilan. Seperti cara dia menggerakkan sepedanya. Untuk mencegah pisangnya terjatuh ke tanah. Seminggu lima kali. Tiap kali mengantar dua sisir pisang ke toko kecil ini. Tiap sisir. Bisa dijual dengan harga 15 ribu. Dia mendapatkan keuntungan kira-kira 30 ribu. Tempat kedua adalah. Pasar petani di barat laut kota. Elise adalah seorang penjual berumur 42 tahun. Dia memiliki empat anak yang harus dihidupi. Dibandingkan Zimu. Hidupnya lebih susah. Jadi. Dia menjualnya pisang. Dengan harga yang lebih murah. Bisnis yang membesar karena kurir dengan sepeda ini adalah. Tempat perbaiki sepeda. Chris sudah menjadi bos selama 5 tahun. Dia berkata. Penggali emas tidak sebaik penjual sekop. Bisnisnya sangat laku. Di toko ada 100 pekerja yang bekerja kepadanya. Hal yang paling banyak dikerjakan adalah memperbaiki. Memperkuat pagar dan mengganti ban. Zimu juga datang ke toko Chris. Rodanya sudah sangat parah. Dan sudah ditambal sebanyak 4 kali. Kali ini dia harus mengganti yang baru. Kalau tidak seperti hujan di hari ini. Dia akan mudah tergelincir. Atau rodanya akan pecah. Setelah selesai diperbaiki. Zimu pergi dengan ban barunya. Dan siap dengan perjalanan selanjutnya. Pertanyaan terakhir adalah. Bila kamu terlahir di Burundi. Kamu akan memilih menjadi kurir dengan sepeda. Atau membuka toko perbaiki sepeda. Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Yang suka jangan lupa ikutin terus ya. Bersama-sama melihat video ini. Ketemu lagi di selanjutnya.